Sosok Ayana Moon tengah menjadi sorotan usai fotonya tak berhijab diunggah di laman Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, wanita bernama lengkap Ayana Ji Hye Moon itu tengah berada di Korea Selatan. Ia berada di Seoul untuk menyambangi adiknya yang sedang menjalankan wamil alias wajib militer. Wanita asal Korea Selatan ini memang sempat viral karena statusnya sebagai seorang mualaf dan bahkan tampil berhijab. Namun, Ayana terlihat memakai hudi serta topi sebagai pengganti hijab saat mengunjungi sang adik. Sontak, unggahan tersebut pun menuai berbagai komentar dari netizen. Lebih lanjut, Ayana pun menjelaskan kalau orang muslim di Korea dan Indonesia berhadapan dengan situasi yang sangat berbeda. Meski begitu, ia tetap berterima kasih atas dukungan, bahkan untuk komentar negatifnya. Wanita 26 tahun itu berjanji akan terus belajar dan melakukan yang terbaik. Seperti apa potretnya? Berikut ini kami telah merangkum dari Instagram pribadinya. Potret Ayana Moon saat lepas hijab di Korea Selatan. Inilah unggahan terbaru Ayana Moon yang jadi sorotan netizen. Wanita asal Korea Selatan ini tampak muncul tanpa memakai hijab, serta memperlihatkan bagian leher serta sedikit rambutnya. Kedatangannya ke Seoul adalah untuk menyambangi sang adik yang sedang menjalankan wamil alias wajib militer. Belakangan, Ayana memang cukup sering muncul tanpa memakai hijab. Seperti penampilannya berikut ini. Saat berada di Malaysia, ia juga terlihat mengenakan hoodie dan topi brandednya. Termasuk saat dirinya memakai busana ketat dan sporty. Tak sedikit netizen yang menyoroti penampilannya tersebut. Sudah 10 tahun menjadi muhalaf, Ayana mengungkapkan jika menjalani kehidupan sebagai seorang muslim di Korea maupun negara lain memang bukan hal mudah. Terima kasih telah menonton!